Ketika ada kalus yang mau separoh, ambil tegak lurus di posisi yang berkalus itu. Karena otomatis nutrisi dari calon akar dan ketika tumbuh akar, hanya jalur tersebut yang menyedot nutrisi tersebut. Media tanam yang saya pakai itu sekam bakar, tanah biasa, terus sama sedikit kohe. Perbandingannya satu banding satu sampai satu. Mungkin bibit itu yang pasti memenuhi aspek dan syaratnya, om. Salah satunya adalah kita harus memenuhi syarat pertama, yaitu... Teman-teman, warga Tansel bisa memasangkan produknya. Karena bunda ingin piris kohe itu dalam waktu sebulan, dia bisa tuang ratusan malah ribuan, enggak ya? Ratusan ribuan bibit. Semoga ini menjadi cabang pertama ya. Dan akan berlanjut cabang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya. Amin. Selamat sukses untuk geraha asli tepun anggurnya Kang Neko dan Kang Aat. Mudah-mudahan semakin berkembang dan buka lagi cabang kedua, cabang kedua-budak, cabang kedua-budak. Amin. Komunitas apuntasa, luar biasa! Geraha Asri Grand Garden Sukses! 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 Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama Om Aat, salah satu owner dari Geraha Asri Grand Garden ya? Iya. Geraha Asri Grand Garden. Eh, geraha Asri Grand Garden. Oke, om. Bisa diceritakan, om. Tuguan dibuatnya Geraha Asri Grand Garden ini apa? Tentu apa dan harapannya seperti apa ke depan? Ya, pertama-tama tujuan dari dibuatnya lapak ya, lapak Geraha Grand Garden ini melihat animo, berlawan dari melihat animo masyarakat yang sudah begitu, apa istilahnya itu, begitu antusias terhadap nanam anggur. Jadi, kita sebagai penggiat anggur berusaha untuk masuk sebagai, apa istilahnya itu, penyedia, fasilitator untuk bagaimana para pecinta anggur ini bisa mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas di sini, di Geraha Asri Grand Garden. Ada pun kita di sini itu, sambil mengembangkan bagaimana bibit-bibit anggur atau tanaman anggur itu bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Dan masyarakat yang membeli bibit anggur mendapatkan harapan sesuai apa yang diinginkannya, yaitu petik buah sendiri di rumah masing-masing. Ada kepuasan lain. Ini lokasinya kebetulan di tempat yang cukup mudah dijangkau, di daerah Geraha Raya, dan berdekatan dengan Masjid Bani Umar sebagai patokannya. Jadi, area sini merupakan area tempat-tempat penjualan tanaman-tanaman hias, jadi sentra tanaman hias di sini. Untuk anggur baru ini? Untuk anggur baru pertama kali ada di wilayah sini. Jadi, karena tadi kebutuhan anggur dari masyarakat sudah mulai ada peningkatan, antusiasmenya cukup tinggi, ya kita masuk di situ untuk sebagai penyedia. Oke, mungkin bisa lihat-lihat di dalam ya. Iya, jadi di sini nggak hanya menjual bibit-bibit yang disiap tanam saja, tetapi kita menyediakan juga bibit-bibit tabu lampuat anggur yang sudah berbuah atau yang semi-semi indukan, yang siap dibuahkan, tetapi sudah cukup tinggi dan tidak perlu lama untuk bisa dibuahkan, seperti itu. Berarti, teman-teman yang datang ke sini juga dibuahkan, dan dalam konteks jual terbuah juga bisa? Bisa, contohnya ini ya, seperti ini, jenis Jupiter ini kita jual juga, dan yang lain-lainnya ada berbagai macam varian di sini yang sudah bisa dijual, gitu. Untuk jenis, Om, ada berapa jenis yang dijual di sini, Om? Untuk jenis, ini ada sekitar 10 jenis, Om, karena kita masih baru ya, jadi belum bertahap, belum begitu banyak, kita menyediakan varian, gitu. Untuk bibit, untuk bibitnya, Om, untuk bibit, nggak cuma bibit, untuk bibit dan juga tangguh lampuat ini, apakah memang khusus yang beli kelapak atau bisa juga jual beli online, gitu? Kita ada bisa jual ke luar lapak juga, bisa melalui online, ada nanti, mungkin bisa di, apa namanya, di TikTok atau di Tokopet ya, di WA juga bisa, gitu ya. Terus, untuk bibit-bibit bisa juga gosok ke sini, datang langsung, untuk media tanam juga kita tersedia, semua khusus anggur, jadi akan lebih mudah kalau datang langsung ke sini. Datang edukasinya juga lebih mudah? Iya, sekalian kita kasih edukasi bagaimana mulai tanam sampai perawatan selanjutnya, hingga anggur bisa berbuah, seperti itu, Om. Sudah ada, Om, Google Map-nya, Om. 0819706524. Nanti kalian, teman-teman, tinggal hubungi di sini, dan kalian bisa dapatkan informasi seputar bibit anggur, tanam anggur, tanam anggur, tanam anggur-tanam anggur, apalagi kalau kalian bisa datang langsung ke sini, bisa langsung dapat edukasinya. Iya, di sini juga, untuk sementara bisa, apa namanya, nanti akan kita buahkan yang untuk display sebagai para-para, ya, model para-para ini, yang sebagian sudah bisa berbuah. Oh, iya, ini sudah ada buah, ya. Nanti kita, ini, kita, apa namanya, ada wisata petik buahnya juga, sekalian kalau memang sudah banyak memungkinkan, gitu ya. Nah, nanti, Om, kalau misalkan ada teman yang ingin di rumahnya dibuatkan kebun anggur, geraha asli, geraha garden, siap juga nggak, nih? Ya, kita siap juga untuk melayani dari customer yang ingin dibuatkan GH-nya juga, ditanamkan anggurnya, sampai dengan perawatannya, Om. Sampai perawatannya juga bisa. Iya. Nah, kita ingin lompatlah, teman-teman, dan sudah terbukti di sini, dengan orang-orang yang berkompeten, ya, seperti yang mahat, yang bumbu, dan muka, dan sebagainya, yang sudah terjun di dunia pengangguran cukup lama, jadi pengalaman sudah cukup banyak, ya. Untuk yang ada di sini, Om, untuk bibit kira-kira kisarannya berapa, Om? Untuk bibit, kisarannya dari 125 ke atas, Om. 125 ribu? Nah, 125 ribu, untuk bibit, ya, dengan ketinggian 70 ke atas, ya. Oke. Yang dijual di sini, apakah bibit tabu lampot saja, atau ada potnya juga, media tanam juga, atau apa saja, Om, yang dijual di sini? Di sini ada bibit, sama bibit yang semindukan juga, tabu lampot, media tanam, tiang rambatannya juga ada, tersedia potnya juga ada. Pokoknya sudah versi lengkap, kalian mau datang ke sini aja. Langsung mau nanam, mau yang langsung berbuang ada, bibitnya ada, media tanamnya ada, potnya ada, pupuk dan sebagainya juga ya, Om. Jadi ke sini, bawa kendaraan, bisa langsung satu paket ditanamkan di sini, tinggal angkut saja ke mobil, sama tiang rambatan, sama potnya, sama apanya. Nah, seperti itu. Ini bisa dibimbing juga by WA gitu ya, Pak? Iya, terus selanjutnya bisa via WA. Ada yang ingin disampaikan, Om, ada tanda lagi kira-kira? Ya, untuk teman-teman yang mulai mau menanam anggur, silakan datang ke Geraha Grab Garden ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman saja, sering-sering pengalaman bagaimana cara menanam anggur dari mulai bibit, penanaman, sampai perawatan-perawatan untuk selanjutnya. Nah, seperti itu aja, Om. Oke, siap, terima kasih, Om. Oke. Dan bisa terima kasih, Om. Amin, amin, amin. Saya dari Pemudang Anggur mengucapkan selamat atas dibukanya kembun Geraha Grab Garden. Oke. Menurutnya sukses, ya, semakin cepat dan melesan. Amin, terima kasih buat teman-teman atas supportnya terhadap Geraha Grab Garden. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Amin. Oke, teman-teman, ini ada Om Arga. Seperti yang tadi awal kita bilang, ternyata dia dapat lagi di nombakan. Juara lagi, Om Aris. Padahal saya nggak pernah bikin bibit, Om Aris. Masih bisa juara-jual, Alhamdulillah, Om Aris. Juara tiga? Juara tiga. Meskipun juara tiga, Alhamdulillah lah. Gimana, Om, bisa jadi juara apa yang Om persiapkan dan yang Om lakukan untuk si bibit ini? Seperti biasa sih, Om, kalau kita mau bikin bibit itu yang pasti memenuhi aspek dan syaratnya, Om. Salah satunya adalah kita harus memenuhi syarat pertama, yaitu pemenuhan gimana kita mendapatkan cutting. Cutting yang sehat. Cutting yang sehat yang kita harus pastikan berasal dari pohon rustok yang sehat. Kayak begitu, Om Aris. Cutting sehat berasal dari pohon yang sehat. Ini cuttingnya ya, Om. Nah, dan yang kedua adalah entrance-nya juga kita harus pastikan, Om Aris. Entrance yang kita ambil atau entrance yang kita pakai, entrance yang berasal dari pohon yang bebas penyakit atau jamur. Entrance yang sehat juga. Entrance yang sehat. Itu akan lebih, apa, memenuhi, presentasinya akan lebih tinggi, kayak gitu, Om Aris. Dan poin ketiga adalah teknik, Om Aris. Kalau teknik, teman-teman punya teknik sendiri. Tapi kalau teknik saya di sini adalah, ya, ya, teknik standar loh, Om Aris, sebetulnya kalau teknik, mah. Teknik wrapping-nya ya? Iya, teknik. Teknik wrapping-nya, Om Aris ini, sisip, buka kulit ya, Om ya? Sambung sisip, yang pasti ya, pisau juga harus bersih, Om Aris. Stereo gitu? Sama pengikatan si wrapping-nya, jangan terlalu kencang, Om Aris. Jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur juga, kayak begitu. Nanti dia nggak goyang gitu ya? Lalu yang keempat apa yang kelima, Om Aris? Yang keempat. Letakkan setelah kita lakukan penggraftingan, letakkan semai, pencemaian itu jangan di tempat yang over matahari, Om Aris. Kalau bisa di lokasi yang agak teduh, tapi ada intensitas sinar matahari, tapi tidak secara langsung, kayak begitu, Om Aris. Nah, nanti kalau udah ada daun kelima, ditandai dengan adanya sulur-sulur baru, barulah kita bisa melakukan pemupukan dan peletakan bibit ini di lokasi yang full intensitas sinar matahari. Ini baru pakai MPK biasa, MPK sama Yara Mila, MPK saya, Om Aris, Yara Mila Minar, plus magnesium sulfat. Oh, di dalam bibit? Iya, itu doang. Kamu lihat dari semua bibit, kayaknya memang bibit Om Aris ini daunnya lebih hijau, ya? Iya, plus magnesium sulfat, plus magnesium sulfat, kayak gitu, Om Aris. Nah, dan tidak kalah penting juga, Om Aris, perawatan bibit, Om Aris, meliputi kayak penyiraman, itu harus intens, Om Aris. Karena kan kita sudah melakukan di penempatan yang lokasi intensitasnya full matahari, Om Aris, maka penyiraman kadar airnya itu juga harus intens, Om Aris. Kayak gitu. Nah, saya menggunakan media yang poros, jadi melakukan penyiraman itu tiap hari, Om Aris. Melakukan penyiraman tiap hari, dan yang pasti perawatan penyemprotan anti hama, insektisida, dan fungisida. Itu berkala juga, setiap dua minggu satu kali. Medianya, om? Medianya apa? Media, kita menggunakan media yang memang poros, jadi cuma ada sekambakar lebih mendominasi kohe kambing yang sudah kering digini ngalus. Sama sedikit tanah. Tanah sih saya cuma pakai tanah sekitar, Om Aris. Tanah sekitar? Tanah sekitar. Nah, berarti penyiraman lokalnya setiap hari? Penyiraman setiap hari, karena kan kita membuat media tanam yang benar-benar poros. Kayak begitu, Om Aris. Ada lagi om yang ingin disampaikan? Dan peletakannya itu tadi di lokasi yang memang intensitasnya matahari full. Ketika sudah lima daun. Kayak gitu, Om Aris. Siap. Terima kasih banyak, Om Aris. Mudah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Salam sukses. Jangan lupa, Japrem. Japrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres. Saya juara dua, lomba bibit di grafting milatkat keempat. Pertama, saya cuma bisa bicara media tanam yang saya pakai itu sekam bakar, tanah biasa, terus sama sedikit kohe. Perbandingannya? Perbandingannya satu banding satu sampai satu. Oh, satu-satunya semua? Kalau penempatan pertama bibit setelah digrafting, saya taruh di tempat yang teduh. Terus setelah dia muncul lima daun, saya udah mulai taruh di tempat panas, kena sinar matahari langsung gitu. Iya. Bisa dilihat, Tom, bibit, om. Ini, om. Iya, ini bibitnya. Dan ini kenyambungnya Sissip, om, ya? Iya, Sissip, om. Betul. Tua kulit. Iya. Ini usia satu setengah bulan, sehingga kurang lebih 75 cm. Dan om Andres dapat dibera 2, dan dia 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ini kan kemarin itu dapat di tempat yang tinggi, Tom, nih? Iya, tetap di tempat. Ini yang paling tinggi apa cuma ini yang hidup? Ini yang paling tinggi. Oh, tiga-tiga-tiganya hidup? Tiga-tiganya hidup. Dengan metode yang seperti ini? Dengan metode yang sama, betul. Iya. Tanah, sekam. Tanah, sekam, sama kohe. Satu-satu. Satu-satu, saya. Tau-tau-tau-tau, udah terlalu 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 panas. Ada pemumpukan, lho? Kalau pemumpukan nggak ada, saya pakai ZPT sih. Oh, ZPT? Iya, saya pakai atonik. ZPT-nya pakai atonik? Iya, saya pakai atonik, ZPT-nya. Di semprotnya? Di semprotnya, per seminggu sekali mungkin ya? Tapi ada di kosher juga sih. Buking-sep? Buking-sep nggak ada. Oh, pakai juga? Pakai juga. Siap membuat, sih, Tom. Oke. Bisa bisa bisa-bisah-bisah. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah bersama-sama juara. Saya akan perkenalkan om, bukan om namanya siap om. Om JP, saya om. Dari Komunis Sanggur, Tangsel. Oke, teman-teman. Jadi, om JP ini dapat juara satu lomba drafting, ngilat kat keempat. Dengan total haria, eh, dengan namanya 2.500.000 ya, om? Iya, 2.500.000, om. Bipitnya yang mana, om? Bipitnya ini, om. Dan memang sangat tinggi ya, sangat tinggi dibanding bidik-bibik yang lain. Ini kira-kira tingginya berapa, om? 80-90. Ketinggian ini 85, om. 85 cm? Iya, 85. Bisa diceritakan, om, gimana bisa mendapatkan bidik yang sebagus ini waktu satu setengah bulan ya? Satu setengah bulan. Bareng semua ya kita menemukan? Bareng, bareng, om. Jadi, bisa diceritakan, om, gimana? Pertama, pemilihan Rostok. Gitu, cutting Rostok, om. Cutting yang sehat, gitu kan, dengan kalus yang, kalau bisa usahakan yang full kalus. Gitu, kan? Nah, betul. Ketika ada kalus yang mau separoh, ambil tegak lurus di posisi yang berkalus itu, om. Oh, gitu. Karena otomatis nutrisi dari calon akar, dan ketika tumbuh akar, hanya yang jalur tersebut yang menyedot nutrisi tersebut, om. Jadi, mungkin kemungkinan di batang yang sebelahnya itu agak coklat. Itu udah pasti, om. Bisa mati, ya? Bisa mati, om. Gitu. Cerita, kalau misalnya full, berarti itu nutrisnya juga full? Full. Insya Allah pasti full. Akar, karena akar akan full, pasti, om. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kedua, pemilihan entres. Pemilihan entres, entres yang sehat, gitu kan. Entres yang sehat, tanpa ada jamur, entres yang tanpa ada jamur. Dan sebelumnya sudah kita berikan bungi, gitu loh, untuk menghindari jamur-jamur yang nempel di entres tersebut, om. Sebelum digrafting, om. Sebelum digrafting. Kalau bisa, usahakan di entres-entres tersebut sudah dipungi sebelumnya, om. Oh, gitu. Gitu. Nah, dari media, media ini saya hanya menggunakan sekambakar dan tanah lembang. Perbandingan? Perbandingan 2 banding 1, om. Yang 2, om. 2 karung itu, kalau saya ya, untuk biasa membuat itu, 2 karung ukuran 60, itu 2 karung, sama plus 1 tanah lembangnya ukuran yang karung kecil, om. Oh, gitu. A-a-a. Jadi, 2 banding 1. 2 banding 1, om. 2 karung sekambakar, 2, 1 tarung, tanah lembang. Tanah lembang. Dan diusahakan baru. Nah, saya masih ada kekurangan, saya bilang di sini kenapa? Daun ini kurang hijau. Iya. Daun ini kurang hijau. Itu kekurangan kenapa? Karena saya ini pakai media bekas. Nah, makanya kita, di sini lagi uji coba untuk mendapatkan SOP pembibitan di cut. Khususnya di cut, untuk mendapatkan hasil bibit yang bagus, ternyata harus pakai media juga yang diusahakan yang baru. Yang baru. Nah, kalau untuk pupuk, om, ada nggak perlakuan pemupukan untuk si bibit ini? Nah, pupuk, saya di awal itu nggak kasih pupuk. Pokoknya media bersih dari pupuk. Gitu kan. Nah, setelah ini keluar sulur, baru saya menggunakan pupuk. Gitu kan. Ketika sulur-sulur kecil ini, nah di saat inilah saya mulai pupuk. Oh, berarti di bawah ini belum sempurna dipupuk? Tidak perlu pupuk kalau saya. Nah, di saat sudah ada sulur seperti ini, baru saya menggunakan pupuk. NPK saya pakai NPK. Cukup NPK hanya 3-4 butir lah. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Di situ apa lagi? Nah, diusahakan ketika pohon, nah kalau yang saya terapkan, ketika seprut ini, saya langsung di tempat yang full simat. Oh, baru seprut? Baru seprut. Di mana ada? Bukan, kalau saya ya. Ketika seprut, itu saya langsung ke full simat. Full simat. Kedua, saya akan berikan tatakan di sini, Om. Oh, ada tatakan? Tatakan, air. Yang mengenang hanya 2 cm lah. Gitu loh. Rendah. Gak tiap hari, Om? Gak tiap hari. Gitu loh, Om. Lebih aman ya? Lebih aman, Om. Ketika simat itu full ya. Tapi, jangan dicoba ketika simat itu kurang. Gitu loh. Pasti akan terjadi pemusukan akar. Gitu loh. Nah, dan usahakan itu full simat tanpa ada halangan, entah itu kita dibawa pohon anggur kita. Itu usahakan jangan. Gitu loh. Jadi, kita full simat, Om. Seperti itu, Om. Gitu loh, Om. Sepertinya itu cukup. Hanya perawatan ini ya, setelah saya bilang, dari 4 daun pun saya sudah memberikan fungi. Gitu loh. Fungi dengan dosis ringan ya. Dosis lebih rendah dari biasanya? Betul, dosis lebih rendah dari biasanya saya sudah berikan untuk fungisidanya. Gitu loh. Nah, mungkin ya itu tadi. Hanya kita membutuhkan dalam bibit ini simat yang full untuk mendapatkan bibit yang bagus. Untuk mencari internet antara ruas ini, ketemu, Om. Gak terlalu jauh, Om. Betul, Om. Nah, sama ini akan keluar tunas air-tunas air yang aktif, Om. Sehat ya, Om? Oh, jadi sehat. Seperti itu, Om. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, Om. Bisa bermanfaat dalam inspirasi, Om. Amin. Sama-sama untuk juaranya. Terima kasih, Om. Selamat muda nganggur. Oke, saya Tosan Haji, Ketua Asosiasi Penggiat Anggur Seluruh Indonesia. Mengucapkan selamat atas keren openingnya Geraha Asi Grab Garden di komunitas Anggur Kart. Sebagai tempat wadah teman-teman komunitas Anggur Kart. Untuk bisa memajukan perangguran di wilayah Tangerang Selatan. Oke, tadi kan Kang Ocan sebagai juri ya? Iya. Juri dari lomba grafting. Yang dinilai kriteriannya seperti apa ya? Yang tadi Om lihat, Om. Nilai untuk tadi lomba grafting itu adalah tentang kesuburan pohon, kesuburan daun, pertumbuhan pucuk, dan besarnya batang, Om. Besarnya batang. Iya. Itu sudah sesuai dengan kriteria? Sesuai dengan kriteria. Sangat-sangat bagus semua. Harapannya Om dengan adanya lomba dan tempat ini seperti apa dari aspa isi ini? Kalau untuk lomba grafting ini sebagai acuan kami kedepannya untuk standarisasi pembuatan bibit Om. Jadi saya senang sekali di Tangerang ini membuat perlombaan-perlombaan seperti ini yang akan menjadi acuan kami kedepannya untuk menjadi standarisasi bibit-bibit dari semua teman-teman perangguran di anggota aspa isi, Om. Seperti itu. Terima kasih banyak Om. Siap, terima kasih sama-sama Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal. Saya Dandi Dwi Arista dari Lampung, Kebun Anggur Serikandi, Jatimulya. Nah kebetulan kita siang hari ini lagi menghadiri dalam acara Grand Launching Graha Asri Grab Garden. Nah jadi kawan-kawan pengangguran ini saya bilang luar biasa. Display-nya lumayan menarik. Bibitnya, disini ada tabu lamput, ada bibit, ada display untuk para-para. Saya bilang keren. Dan selamat juga untuk teman-teman komunitas anggur Tangerang, milat yang keempat. Ya, jadi semakin solid, semakin kompak, dan insya Allah semakin melesat untuk teman-teman pengangguran KAT. Salam sukses, salam pengangguran, dan salam kenal dari saya Dandi Dwi Arista, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka hudkat yang keempat. Memang hudkat kali ini yang keempat ini lebih sederhana, Om. Karena ada beberapa keterbatasan, tapi kita tetap laksanakan. Rangkaian acaranya adalah lomba grafting. Lomba grafting menyambut kilat mat keempat dengan kategori bibit dan packing. Dan kebetulan, hari ini juga bersamaan dengan diresmikannya Geraha Asri Club Garden yang ada di Geraha Raya. Nah, kalau dari lokasi, ini cukup strategis ya. Jadi, keluar tol tinggal belok kanan, nggak sampai 100 meter udah nyampe ke lokasi. Dan ini buat saya suatu hal yang memang menjadi terobosan. Karena kalau mengingat lokasi di Geraha ini, itu kiri kanannya memang lokasi kiosk-kiosk tanaman. Pusat tanaman. Pusat tanaman. Dan dari sekian ratusan kiosk itu tidak ada satupun yang fokus ke Anggur. Alhamdulillah, teman-teman dari Kat, Om Aad dan Om Eko dan Om Rudi, menginisiasi adanya tempat ini. Saya apresiasi sekali sehingga menjadi bagian dari display komunitas Anggur di sini. Selesaikan komunitas Anggur Tangerah Selatan. Amin. Ya Allah siap. Harapannya, Om, dengan diresmikannya atau di loncengkannya ke Anggur Tangerah Selatan? Saya berpikir bahwa dengan adanya tempat-tempat seperti ini, akses masyarakat Tanggerah Selatan khususnya ya, lebih mudah mendapatkan bibit yang berkualitas. Karena seperti kita ketahui, yang mengelola di sini kan memang adalah senior-senior dan benturan-benturan di komunitas Anggur Tangerah Selatan. Yang sudah berpengalaman. Amin, ya yang sudah berpengalaman. Yang intinya buat teman-teman yang ada di wilayah Tangerah Selatan, yang ingin mengelola di rumah suku Tangerah Selatan juga boleh datang ke sini. Jadi, kalau ada yang ingin tahu lokasinya, cari aja di map, Graha, Asri, Grabgarden. Oh itu ada? Ada. Jadi begitu keluar di belok kanan, nggak jauh kok. Dekat dengan Polsek Pondok Aren. Datang aja dari kondisi di lokasi, ini baru sebulan. Sudah begini, saya berharap nanti dua bulan kelebatan dan seterusnya, ini ya jauh lebih bagus, dan ini menjadi display penggiat Anggur di Indonesia, khususnya di Tangerah Selatan. Siap. Kesini ya, datang aja.